Intro Kontingan Indonesia akhirnya berhasil memastikan kemenangan 3-0 atas Jina dan memenangkan Piala Thomas Cup 2020 melalui keberhasilan Jonathan Christie mengalahkan Lee Sifeng di partai final. Ini menjadi kemenangan pertama Indonesia sejak Thomas Cup 2002 dan menjadi kemenangan ke-14 bagi Kim Merah Putih. Indonesia dilarang menggunakan bendera merah putih terkait hukuman dari agen anti-doping dunia akibat Indonesia tak patuh dalam program uji tes doping. Pelarangan penyibaran bendera negara merupakan salah satu sanksi karena mengabaikan program dari agen anti-doping dunia tersebut. Kendati demikian, lagu Kebangsaan Indonesia Raya tetap boleh diperdengarkan dalam perayaan Indonesia di Thomas Cup 2020. Selain Indonesia, wadah juga menjatuhkan hukuman pada Thailand dan Korea Utara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.